RAHMADAN YUMAHUYA Bintang tamu Bukan bintang tamu, mereka punya masalah disini justru Orang punya masalah ya Dan Sandi ya Oke, Mutiara dan Sandi datang ke rumah Uya Katanya pengen melakukan Atau membuat pengakuan gitu ya Pengakuan kepada siapa nih Kalian pengen membuat pengakuan sama? Kalau saya sama sama saya Sama Tete Jadi kita Punya pacar masing-masing Coba-coba lebih keras lagi Jadi kita pengakuan sama masing-masing Pengen membuat pengakuan sama pacar masing-masing? Loh kalian tuh bukan pacaran jadi? Kita deket, tiga bulan ini kita deket Oh tiga bulan ini kalian deket, belum pacaran Bukan pacaran atau belum pacaran nih? Iya, kalau kita udah diterasa Enggak ada kata pacaran Enggak ada kata pacaran Tapi kalian pengen membuat pengakuan pada pacar masing-masing? Iya Kalau saya sih ke Kalau aku sih mas Ke kakak saya Kamu ke kakak kamu? Ke Tete Ke Tete Kalau kamu membuat pengakuan ke? Sama kakaknya mas Sama kakaknya? Loh 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 tuh siapanya kakaknya Sandi? Saya sebenernya Disini Pacar kakaknya dia Loh adalah pacar kakaknya dia? Iya Loh Loh Oke oke Saya mulai nangkep nih Jadi Kamu pacar kakaknya dia Dan kalian datang berdua Terus kalian membuat pengakuan Jadi kalian itu pacaran? Atau deket gitu? Kita deket Deket? Nah lo Ngerti gak Mi? Bos Bos Iya Mi? Jadi itu bocah kakak ade ceritanya? Bukan Ini yang cowok Pacar kakaknya ini cewek Nah Kalau pacarnya cek kakaknya Ngapa itu dia mau bikin pengakuan di rumah Uya? Berdua sama dia Atau ade nya? Mau ngaku kalau kalian deket gitu Mereka deket? Oh iya Sebenernya dia udah Sekitar Dua minggu ada di rumah Jadi gini mas Gimana gimana? Aku dateng Kita dateng kesini Iya Itu Mau Ya Pengakuan gitu ke Kakak kamu? Ke kakak aku Ke kakak aku Dan Aku tuh asal orang Bandung Iya iya Kamu dateng dari Bandung? Iya aku asal dari Bandung Aku udah Dua minggu gak pulang ke rumah Mas U Dua minggu kabur dari rumah Gak pulang ke rumah gara-gara apa? Kamu takut sama siapa? Iya dan kakak aku juga Usir Kakak kamu diusir sama? Sama Pak Gara-gara Gara-gara Jadi gini mas Uya Coba jelasin tadi Oke Saya sih pengennya sebelum kita pengakuan Saya pengen ngasih sesuatu dulu Sebelum kamu membuat pengakuan mau ngasih sesuatu? Iya Sesuatu Pak Saya sih disini masih sesuatu Cuman mau nunjukin perasaan saya Kelama Saya bener-bener serius Betul-betul Tapi saya udah titipin sesuatu sih Titipin sesuatu ke tim kita? Cahidar Cahidar Oke Kamu titipin apa? Oke Cahidar Oke sudah dititipin ke Cahidar di belakang Sebelum membuat pengakuan kamu pengen memberikan sesuatu gitu ya Cahidar Ini gak sesuai dengan apa yang kita disini Mas Uya Kenapa? Gak ada Eh Iya lagi dibawah Lagi dibawah Lagi dibawah Belum ada Ini gak sesuai perjanjian kita loh Ini gak sesuai perjanjian kita loh Ini gak sesuai perjanjian kita loh Gitu sih Bentar-bentar dulu Arah Saya sih pengennya Saya pengen yakinin dia dulu Saya pengen yakinin dia Kalau saya bener-bener serius Aha Gak bisa gitu Arah Arah kan tau Pacara Arah tuh kata aku Kamu mau ngeyakinin dia supaya dia serius Iya Baru mau ngomong ke kakaknya dia Suya gak bisa dong Mas Eh itu Mas, sesuatu Tuh Tadi kamu ditipin Cahidar Kamu hilangin Cahidar ya Ih aku jatuh sana Diam Ih malu sih Cincin ini Oke Iya Saya Mau bener-bener ngungkapin Kalau Sebelum semuanya beres Saya tunjukin Kalau saya emang bener-bener Mas Uya ini gak Gak ada yang begini-beginian Eh kita janji disini mau Tau Aku tau Tapi gak bisa Gak bisa Sekarang gini kamu Kamu tuh kakak aku Gini Kamu tuh Ih aneh Sekarang kita lewatin bareng-bareng Kamu saya gak sama aku Aku canya Loh betul Tapi kamu pacar kakaknya loh Ya sekarang disini saya Makanya saya kenapa Kan pengen ngaku Iya mas Ya udah selesai dulu Apa ngapain ngasih cincinnya dulu Saya pengen ngasih cincin ini Ya gak bisa Kalau kita suasain dulu Saya pengen dia lebih yakin Dia pengen lebih yakin Saya pengen dia lebih tenang juga Maksudnya Saya pengen ngasih kepastian Supaya dia yakin ngomong ke kakaknya gitu Iya mas Sekarang kamu sayangkan sama aku Apa enggak Eh kita janji di siho Enggak kayak gini gak Kamu terima ini Kalau emang kamu sayang sama aku Kita lewatin bareng-bareng Lah Nah kakaknya lo belum putus Gimana ceritanya Coba tangannya Coba tangannya Eh tangannya Lagi perasa gak boleh Ya meskipun saya belum putus Cuman kan Disini saya Mencoba buat serius Ya gak salahnya juga Saya disini ngebuktiin Oke 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 Pemirsa Ini aja Jadi kalian tuh berdua pengen serius Pengen serius Tapi mas aku tuh Padahal Lo pengen ngaku ke kakak lo Kalo lo deket sama cowoknya Iya tapi aku tuh Cowok kakak lo Aku takut mas Mas Uya Lo takut tapi lo mau ngomong Memberanikan datang kesini Kan pengen ngomong keadaan ini kan Iya Yaudah menurut gue sih Lo putusin Lo ngaku Lo putusin kakaknya dia Selanjutnya terserah lo deh Gak bisa gitu dong mas Apa? Itu kan teteh aku Ya teteh ya Ya kalo harusnya Kalo menurut gue Sebelum lo datang kesini Ya lo jangan deket sama cowok kakak lo Ini namanya perasaan mas Nah iya tujuan lo ke sini kan Mau ngomong aku kakak lo kan Misalnya ini mas Uya kan gak tau Permasalahnya seperti apa kan Ya tau lo baru cerita sama gue Iya Cuman disini sekarang Maksudnya kan mas gak tau detail detailnya Iya 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 Yaudah gini aja Pemirsa Pertanyaan quiz twitternya Menurut pemirsa kira-kira Apakah hubungan Sandi Dan Mutiara ini Akan berakhir bahagia atau tidak Akan berlanjut atau tidak Kurang lebih seperti itu Hubungan mereka berdua Akan berakhir bahagia atau tidak Mention jawabannya ke twitter kita di Rumah Uya underscore trans7 Pakai hashtag nyari ini abang Buka barung Uya trans7 kok 17 ya 17 17 17 17 Ada 10 orang mau menang yang Tunggu makan kita trans Berlangsung Oke Jadi lo mau ngomongin ke email kan Belak-belakan kan Ya Sekarang emang Masalah saya udah beres Awal saya pengen Ngasih soda Oh udah beres gimana sih Maksudnya Apa yang saya pengen kasih Ya udah kasihin Dan saya udah buktikan Sekarang kita bareng-bareng selesaiin Sama email mas Loh kamu juga tanggung jawab dong Mi ya Masa cuma adanya doang suruh ngomong Ya iyalah Kita bener-bener Bener Sebentar 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 Tadi bilang beres enak aja lo beres Beres sama adiknya Sama teteknya kemak Iya Gini loh Jadi aku yang bakalan ngomong sama teteh Ya gak bisa begitu Neng Orang ini urusannya berdua kok lu doang yang mau ngomong Enggak Saya disini bakal bareng-bareng mas Oke Kita lihat sudah hasilin audisi mungkin Mi ya Cuman Saya juga umi gak setuju kalau lo gak Mas Mendingan dia Keluarannya geng Biar aku aja sama teteh aku Gak apa-apa Kita barengan Barengan bener kata umi Enggak jangan dong Barengan Kita disini barengan Tapi kalau gak acanya dia Sama kakak Masa dia nya gak ada Kalau menurut gue yang ngomong Justru harusnya comoknya Comoknya dulu dibanding lo nya Iya Betul Oke gini aja mas Ya apa Saya serahin semuanya Ha Sama Arah Sama siapa Sama Arah Sama Arah Oh namanya Muti Arah Arah panggilannya Arah Itu panggilan kita berdua Oh panggilan lo berdua Oke terus Saya juga bersenya sama Mas Uya Iya Biar Arah sama Mas Uya Nanti panggil email Panggil email kakakai Saya bakal tunggu disini Oke lo tunggu di belakang Tapi lo harus tanggung jawab Kalau diperlukan ya Iya saya tunggu di belakang Oke yaudah Lo silahkan berdua ke belakang Sandi Wah nih Pemirsa Masalahnya Menurut saya cukup rumit nih Mereka ini Muti Arah ini Datang bersama Sandi Dan Sandi itu merupakan pacar kakaknya Muti Arah Mereka pengen membuat pengakuan Kau mereka berdua deket Malu ya Dan tadi sebelum itu Sandi udah memberikan cincin duluan ke kamu Kenapa Aku takut Dan kakak kamu juga udah ketemu sama kamu berapa lama nih Berapa minggu Dua minggu Katanya kakak kamu diusir sama bapak kamu Gara-gara apa Gara-gara kamu pergi dari rumah Jadi kamu yang pergi dari rumah Pergi dari rumah kamu yang bikin masalah Tapi yang kena getahnya kakak kamu gitu Ya makanya disini aku mau minta maaf juga Mau minta maaf juga oke Kalau begitu Pemirsa Kita mencoba mencari email memang Kakaknya dia Dan inilah dia penelusuran kita Check it out Halo Muth Ya Muth ini Dea Kita udah sampai di rumah Santa lho Kan kakak lo disini kan Pak Mau jangan lupa Aku bisa ketemu sama kakaknya Lho kok gak Aku gak berani Cuma ternyata dulu Muka aja dulu Muka aja dulu Ketanya dia dulu yang sama Ketemuin Santa lho Lho Tapi gak bisa mon gak bisa Gue harus ada lu Harus ada lu Karena teteh lu gak kenal sama gue Dia gak mungkin bersesai sama gue Aku panggung gak berani Lho Pokoknya aku gak bisa kakak Muth Muth Tapi gue butuh lu Gue butuh Terus mau lu gimana nih Dea Kita nungguin disini Atau mau balik kantor Atau gimana Kita coba dulu Kalian nungguin dia Kita kan belum coba Gimana kita bisa tahu Gue kasih lihat ya Ini Ini gangnya nih Tapi lo yakin Pintu keluarnya cuma ini doang Gimana kalau gini-gini Gue atau lo turun dulu Coba lihat deh Coba kita lihat dulu Coba Kita udah masukin ke Udah masuk ke gangnya yang tadi Ini Aku baca gak tau Apa Ini Gimana kelihatan Ini udah rumah Udah Khusus Ya tapi kan ini Udah Gue berisik langsung Oke kita mau sampai kapan sih nungguin disini Saber dong Ini cuman masalahnya nih Ini paras banget Kita udah berapa lama nungguin disini Itu yang mana Yang mana 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 Di jalan kesini Oh iya 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 i Oke ini emang nih kreatif kita kalau nyari orang nakut-nakutin sih ya kan makannya mandi dulu gimana sih enggak takut nih dia nih biasanya enggak mandi tiga hari ajar-najar orang oke ya udah kenapa 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 jadi nggak tega kok jadi nggak tega lo ngomong lo yang lo berbuat lo tanggung jawab lah jangan takut ya kan masalah kamu sendiri aku sampai bela-belain kayak gitu Iya kakak kamu tuh diusir dari rumah sama bapak kamu karena disuruh nyari kamu sampai ketemu baru boleh pulang ke rumah dan kamu harus tahu kalau kakak kamu tuh di Jakarta lontang lantung untuk mencari kamu dia baru bisa pulang kalau udah ketemu kamu dan sekarang kamu deket sama cowok kakak kamu kamu harus jujur sekarang ngomongin ya Miya beneran nih kita panggil nih kakaknya nanti kakaknya sakit hati ya iyalah mau tapi harus terus tulisain email kamu kemana aja Bu ketika kamu dua minggu kamu nggak ada kabar sehat urusan gini Bu oke oke Mel bisa pindah ke sini ya silahkan bicara berdua kalau ada masalah tuh cerita jangan sampai ngilang gitu bapak nyalahin ke Teteh memang tapi Teteh nggak masalah maafinmu Teteh jadi kalau ada masalah nggak perlu nggak perlu kayak minta bantuan sama Mas Uya atau sama kru trans gitu Teteh sampai nyangka itu penipu loh Mas atau penjahat gitu Emang kreatif kita bukanya kadang-kadang kayak penipu emang ya aku kan baru kan ke Jakarta jadi takut ya jadi takut di notis gendang atau apa ya tapi aku seneng udah ketemu adik aku udah ketemu dan Timel katanya kamu diusir sama bapak kamu karena adik kamu pergi dari rumah ya kamu dianggap nggak bisa ngurus adik kamu ya iya sekarang udah ketemu adik kamu kamu tahu nggak adik kamu pengen mengakui sesuatu dan kayaknya nggak kenapa nggak jadi bilang kok nggak jadi kamu sayang sama adik kamu Imel sayang banget sayang banget kenapa Haruka bilang dong tapi jangan sakit hati ya Kakaknya sakit hati iya 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 dia kayaknya ngomong nih Haruka enggak 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 kenapa enggak jadi apa email kamu sebagai Kakak pasti akan melakukan apa aja buat adik kamu kan Insya Allah kamu cinta sama adik kamu kan cinta sayang sayang sama adik kamu kan tidak akan pernah menyakiti adik kamu kan iya kayaknya nggak jadi kalau ada ada masalah juga nggak apa-apa kan Insya Allah saya bantuin bantuin adik saya pasti akan memaafkan kesalahan adik kamu kan iya tuh udah mau bantuin katanya nanti dibantuin pasti kayaknya aku ada yang terjahat juga kalau kalau menurusin ini semua aku ada yang jahat kalau kamu nggak ngaku lebih jahat lagi iya ada apa ini ada apa ada masalah ada masalah dia yang ngomong ayo dia mau ngaku ngomong sesuatu bahwa ngomong aja lo ngapain kamu berani cerita sama orang lain nah itu dihari enggak gitu kalau sharing siapa tahu kita bisa selesaikan masalahnya sama-sama aku mau nikah mau nikah aku mau nikah nikah sama tiba-tiba bilang sama teteh sekarang aku nikah kamu nggak bercanda kan bud kamu nggak apa-apa kan dua minggu hilang tiba-tiba mau nikah kenapa kakak kaget mel kai mel enggak mas dia kan ngilang gitu aku takutnya dia dia kenapa-napa kamu nggak apa-apa kan bud Rian nggak ngapa-ngapain kamu kan siapa nggak ngapa-ngapain dia Rian Rian tuh siapa nggak ada hubungan sama Rian Rian tuh siapa aku nggak apa-apa aku baik-baik aja Rian itu siapa Rian pacarnya Rian pacarnya punya pacar juga enggak enggak jadi Mutiara udah punya pacaran Rian tapi dia bukan nikah sama dia enggak 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 lu nggak usah ngomong biar dia aja ngomong sekarang kamu bilang ke Teteh mau nikah kamu mau nikah sama siapa kamu nggak apa-apa kan kamu jangan bikin malu keluarga Mut ngomong mau nikah sama siapa ayo cepetan nanti aku bilang nih salah lagi lu aku bilang apa gimana nih Mi menurut Umi Mi kalau menurut saya ya aku kan tadi ngomong biar dengeri Umi dulu dengeri Teteh biar Umi kenapa Mi Neng kalau menurut Umi maneng Mutiara ya tapi berat juga bos iya sih daripada nggak ngomong mas kali Mi iya juga sih mas tapi sebentar bos itu bocah itu loh itu loh jangan boleh keceplosan mulu ngapa itu susah orang kalau nggak puasa tuh begitu loh Mi puasa puasa setengah kali makan kelotok jadi ngoceng oke oke sekarang kenapa mau ngomong apa kakak Imel gini loh kalau kamu ada masalah kamu mau nikah insya Allah Teteh support kamu lu sport kita hadepin papa sama-sama lu di sport kita bilang sama papa kamu mau nikah kamu nggak jadi ngomong nanti di sport kakaknya aku nggak apa-apa oke mas mas Oya mendingan udah nggak usah kurang aja mas aku nggak jadi nggak jadi terus kita kesini ngapain kamu jangan bikin malu dong di keluarga mau nikah bilang dia mau nikah sama siapa nggak nggak aku nggak jadi kamu selama ini nyari nyariin dia sama siapa aja aku nyariin sama pacar aku oh iya kamu nyari adik kamu sama siapa pacar aku sama pacar kamu namanya Sandi ya loh menurutnya aku tau iya kita tau eh ehSo eh Jadi kamu nyari mandi kamu sama pacar kamu selama ini nggak ketemu gitu iya nggak ketemu kok kamu ada disini ya kenapa kamu ngejelasin semuanya ini ada apa sih kamu bingung ya aku tuh nyariin muti itu sama pacar aku kamu nyari muti sama pacar kamu gak pernah ketemu kenapa dia tiba-tiba ada disini kenapa kamu gak jelasin semuanya oke ini ada apa sih maksudnya tolong dong jelasin sama aku iya oke oke biar adik kamu yang jelasin eh jangan gitu dong jelasin dulu ke aku mut mut maksudnya maksudnya bantuin dong mut saya bingung juga nih pemirsa kira-kira apakah hubungan mutiara dengan sandi pemirsa kira-kira apakah hubungan mutiara dengan tadi sandi bahagia atau tidak mereka akan berlanjut dapat hidup hubungannya message jawabannya ke twitter kita di atrumahuyah underscore trans7 pakai hashtagnya bukabaranguyah trans7 ke 17 ada 10 orang pemenang beruntung selain tetap di rumah trans7 kenapa kamu bingung kenapa enggak maksudnya tau gak kenapa ada pacar saya coba masuknya jujur deh maksudnya jujur lagi puasa saya disuruh jujur kamu disini soalnya aku jujur soalnya kamu dari beberapa hari itu nyariin adik kamu sama pacar kamu menurut kamu kira-kira kenapa pacar kamu ada disini aku enggak kira-kira aja kira-kira pacar aku yang nemuin pacar kamu yang nemuin adik kamu oke yaudah sekarang gini deh ya apapun yang terjadi biar mereka yang jelasan ya menurut kamu pacar kamu yang nemuin adik kamu gitu ya kita panggil saja inilah dia putihara dan pacarnya email ayo dong matang doang ayo putihara nanti kita jelasin kita jelasin baru-baru masuk kita jelasin kita jelasin baru-baru masuk kita jelasin aduh masuk masuk sekarang kamu yang jelasin atau aku eh tunggu 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 ini maksudnya apa kalian jantung dari sana terus lu lari-lari kesana sekarang pegang-pegangan ini maksudnya aku kamu yang jelasin atau aku kamu nemuin adik aku ayo cepet jelasin beberapa hari lalu kan kita nyari sama-sama kamu gak tau aku gak tau sekarang tiba-tiba kali ya kita jelasin teh ayo jelasin ayo jelasin ayo jelasin ayo jelasin ayo jelasin ayo jelasin ngomong kenapa 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 kamu bingung kenapa apa gak jelasin apa semangat kamu tau dia monika kamu tau dia monika dan dia tadi jelasin dia monika dan laki-laki yang dia maksud itu aku tapi kenapa kenapa terima kasih terus Taya 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 lagi sih Taya Taya atau embal 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 endless embal bayi vog udah mulai bangen udah mulai sawda taya email email email-email kamu mau nggak diam-diam-diam email-email bangun-email bangun kamu nggak buat kenapa ya ngomong email-email ngomong Sandi ngomong semua orang pernah melakukan hilang kesalahan cuma disinilah tempatnya buat kalian klarifikasi iya, kalian sama aku juga iya betul kalian berdua punya hati gak? sekarang gini, email jadi saya sama email emang udah sekitar 2 tahun biasanya dia panggil aku Neng biasanya Neng nggak pernah kamu panggil aku nama loh sekarang gini saya udah 2 tahun jalan sama email oke dan dari 2 tahun itu yang saya temukan nggak ada waktu siapa? email? dari email sendiri aku kerja mas dari keluarga saya yang coba buat email dateng ke rumah ikut arisan kadang dari keluarga email pun nganterimakan kadang aku pengen jelasin dulu semuanya oke terus lu bisa sama adeknya email tuh gimana ceritanya awal nih? itu yang saya penasaran dari tadi jadi waktu yang harusnya dia pergunakan sama email email malah nyuruh ara buat nganterimakan perwakilan buat arisan pun bukannya email tapi malah ara kamu panggil udah arah 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 sejak kapan kamu panggil di arah? nama adik aku tuh putih jangan-jangan panggilan sayang mereka kali ya kalian tuh bener-bener tega sebet gua oke terus jadi gimana dia gak pernah ada waktu terus arah yang suing aku tuh kan kerja kerja juga kan kamu tahu ya aku tahu aku tahu kamu kerja kerja tuh bukan masa depan kita loh ak aku gak butuh masa depan cuma aku pengen yang namanya waktu aku gak butuh semuanya masalah uang atau apapun juga kamu pikir aku kerja senang-senang eh kamu pikir aku kerja senang-senang ya aku tahu kamu gak senang-senang aku kerja tuh coba itu buat kita itu aku yang kamu gak terima mana waktu yang biasanya aku dapetin dari arah? gitu? ya dan sekarang saya malah dapetin dari arah saya waktu yang dia kasih adik kamu tega sekarang saya bakal nyaman sama arah tega sama tempe saya gak nih Umi gimana Umi? kalau saya sebagai orang tua misalnya ini sih mereka jujur berurusan untuk jujur ya ya soal jujurnya kita kita agai cuma Cekorang Sunda emang tak ayah AWW lain sekarang kita gak tahu kan yang namanya jodoh kita gak tahu dari mana cuma itu semua datang dari kenyamanan benar ya tapi kan kamu gak harus sama adik aku kalau emang iya iya kalau udah ada rasa cuma ini semua kesalahan dari kamu sendiri kesalahan dari kamu sendiri yang waktu kamu kasih sama adik kamu oke kamu bener-bener gak pernah menghargain aku loh aku dua tahun dampingin kamu aku kerja tuh capek buat masa depan kita kenapa halus pacarnya kakak kamu? oke oke sekarang mau kamu apa Muti? mau kamu apa Sandi? sekarang aku udah kasih cincin sama dia sama dia sama dia dan aku mau nikah sama dia cincin cincin masih cincin? iya ini ini mas Uyek masih cincin? selama ini baru tadi baru tadi dikasih sebelum kamu datang enggak dua tahun kita pacaran belum pernah dia ngasih cincin cincin iya semuanya saya dapat kenyamanan dari dia ibu saya pun lebih respect sama ara kurang apa aku selama ini kurang apa aku tau itu semua cuman kita berdua udah nyaman teh kita tuh apa Muti? dia selingnya ah ini enggak apa? muti nya ah kakak lelaki lain kakak bogotete muti itu nya ah katete say sayang maksudnya oh nya ah sayang boho boho tadi apa? mas bagus enggak? dia sayang sama cowok iya kakaknya tapi dia gak sayang sama kakaknya sendiri iyalah kalau menurut saya sih saya setuju sama kamu Mel kali ini saya belain kamu sama ini kakak kurang apa sama kamu temut kurang sayang apa tetek sama kamu sok iya maaf teh gak bisa sama maaf doang iya gak bisa kamu lagi tega-teganya ya kamu sama aku kita nyari bareng-bareng nyari Muti taunya kalian di belakang tuh ada main sama pura-pura loh kamu bingung ada telepon bunyi siapa telepon bunyi? kenapa gak apa? gak penting sih maksudnya bapak kamu tuh bapak tulisannya bapak angkat aja ya angkatnya mungkin bapak kamu jangan nonton bapak kamu ngelepon itu bilang sama bapak kamu udah angkat 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 ini saya spikerin halo halo ngomong halo assalamualaikum pak walaikum salam email kamu ada di dv ya halo 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 email iya pak trans tuju acara nomor satu di jam sore yang trending topiknya ngalahin acara India pak iya pak iya pak ini email itu itu abis lama ada udah ketemu pagi ada di dv ada iya email udah udah ketemu sama muti pak iya iya kamu kenapa? udah ketemu kasih dan ajak tolong malah banget di dv gitu enggak ini ada sedikit masalah pak iya coba bapak ngobrol sama muti deh iya pulang deh pulang deh halo ajak adanya pulang halo muti halo pak iya kamu kemana aja muti kamu ngasih kabar kamu ngasih kabar kamu ngasih kabar kamu ngasih kabar kamu ngasih kabarin mama maap pak kamu kemana Vira iya mama nungguin lo sama mama disini aku ada tinggal sama temen terus kamu tiba-tiba ngasih kabar tiba-tiba ada di situ apa kata kamu kamu ngerebutin apa sih? pulang dipol pulang dipolnya rebutan cowoom udah aja ngerebut-rebutnya disitu ya rebutan cowoom pak soal sandi pacarnya email om ya pak sandi iya ngomong aja udah dupain bapak adanya ambil bapak baru liat bapak baru nonton gini ya bapak kasih tau ya kamu jangan nebut-nebut masalah sandi disitu di TV yang bapak gak akan terus tuin emang kenapa pas sandi pak? pak sandi itu pacar kakak kamu kan? jauh deh dia tuh sering nyangitin email ya oh bapak juga gak setuju mas sandi sama email om gak tau om om gak tau yang sebenernya saya gak setuju om gak tau yang sebenernya kenapa? saya gak setuju sama kamu ya sandi ya pokoknya tolong email ajak tadi pulang ya pak udah bapak disana tenang jangan mikirin kita disini insyaallah email sama muti pulang dan masalahnya udah selesai ya pak ya pokoknya bapak jangan mikirin apa-apa disana ya iya bapak tenang aja ya ajak adanya pulang ya iya pak insyaallah pak ya udah ya assalamualaikum sekarang gini aja mel kenapa? bapak kamu udah telepon gila ya pakmu depanku udah pegang-pegangan kayak gitu lagi oke berani banget sekarang semuanya aku udah ngesinciin sama dia dan aku emang bener-bener serius sama arah aku pengen kita putus udah cukup sampe dicara aja mbak putus? iya serah iya kan nyangka ya iya 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 haruka haruka pemirsa pertanyaan ku di twitternya menurut pemirsa kira-kira apakah Mutiara dan Sandi akan terus berlanjut atau happy ending atau tidak message jawabannya ke twitter kita di at rumah uya underscore trans7 pake hashtagnya buka bareng uya trans7 club 17 ada sepuluh orang pemenang beruntung akan kita transfer langsung hari ini juga oke biarlah apa yang terperlu ke belakang ya ayo Sandi ikut saya tanggung jawab maaf ibu titik di depan dulu di depan dulu ayo maju masuk email terserah mau ikut masuk apa enggak tapi masuk ya iya kamu tetep-tetep selesai disini ini kamu harus berani berbuat berani bertanggung jawab ayo duduk sekarang kalau kalian apa kakak kamu udah kamu kecewakan emang kalau kamu bilang masalah perasaan ya gak bisa dibohongin oke perasaan sekarang selanjutnya mau ngapain iya betul tadi kakak kamu sempat bilang katanya kamu punya pacar namanya Rian kalau gak salah saya denger di awal Rian kamu tau Sandi dia punya pacar namanya Rian iya masalah saya sama email udah beres udah beres dan sekarang saya pengen dia nyosain masalah dengan Rian kamu tau soal Rian saya tau makanya saya saya tetep saya disini tapi Rian tidak tau kamu nggak maksudnya mendingan Rian tau saya ha Rian tau saya oke kenapa mendingan apa mendingan aku selesaiin sama Rian berdua aja deh oke tanpa ada dia tanpa ada kamu kamu silahkan kemana gitu atau gabung sama Umi iya ayo cepetan ayo cepetan ayo 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 cepetan itu aja kamu disana Rian ini diturunin dong dari atas pemisah request twitternya jangan lupa dijawab untuk pemisah apakah Sandi dan Mutiara akan lanjut jadian atau tidak akan melanjutkan hubungannya atau tidak mention jawabannya ke twitter kita di atrumahuy__trans7 pakai hashtagnya bukabarenguyatrans7 ke sujuh belas oke Rian Rian pacarnya Muti iya mas tau kira-kira diundang sini kenapa sih gak tau mas gak tau gak tau muti ngomong ya ti langsung aja singkat selama dua minggu iya ada kenapa aku telepon gak diangkat ngomong 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 bisa bisa semangat aku semangat semangat kamu ngomong ngomong kesini semangatin kenapa takut berjelasin gak takut ngomong bisa bisa tarik kembas buah kamu ngeluarin apa dari mau ngeluarin dompet ayo ngomong muti jelasin langsung diri bisa kenapa takut gak takut kamu ngundang aku kesini cuma buat jamin aku ayo ngomong enggak maksudnya bantuin atau aku yang bantuin iya jangan itu kan oke sekarang intinya menurut lo kenapa saya gak tau mas dia mau jelasin apa tapi saya tau apa yang kamu dia masuk tau apa kira-kira selama ini kamu ngilang dua minggu dan aku gak bisa telepon kamu karena ini apa itu siapa kevin 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 iya lu bingung ada dari Siapakah Kevin tetap di rumah Uya? Apa keras gilanya Uya? Kak besok sibuk gak? Mau ngapain? Temannya aku cari yang sulam alis dong Kak Ruka ngapain? Kok sulam alis? Karena aku gak peda nih alis aku Kayaknya terlalu tipis kayak pengalis Jangan! Kamu belum tau kan? Sulam alis tuh biayanya mahal banget Dan belum tentu cocok sama kamu Nah kalo misalnya gak cantik malah makin aneh gimana? Serius? Ih takut oh! Nah iya makanya Nih aku punya produk yang bagus banget Ini namanya Ebro Ini ya Ini dari Kiel Cosmetics Ini bagus banget Teksturnya halus dan bikin bulu mata kamu Dan bikin Ebro kamu tuh tebel banget dan bagus Nah mau aku pakein gak? Boleh Ini aku cobain ya Ini bagus banget Bagus gak? Bagus ya? Bagus ya? Bagus? Bagus banget Tapi kak aku takutnya ini sehat gak sih? Sehat banget Kan takut gak cocok kulit aku gitu Ya bener tapi ini sehat banget Karena Ebro ini mengandung vitamin E yang ada antioksidannya Dan otomatis itu bikin kulit kamu tuh bagus dan sehat Jangan takut Yang paling penting itu harganya murah banget loh Terjangkau Berarti ini arisnya udah bagus Terus harganya juga bagus buat dompet aku Iya dong Sekarang aku udah pede nih Pede ini nih Jadi bagi-bagi hadiah buat pemirsa di rumah Caranya gampang banget tinggal telepon kesini Pokoknya kalo kita bilang Kiel Cosmetics Kiel Pasti Bera Eh udah telepon belum? Kiel Pasti Bera Eh bener kan? Bener Kiel Pasti Bera Apa? Kiel Pasti Pasti Bera Pertanyaan apa nih Haruka? Pertanyaannya Kakak baca deh Oke Mengapa Ebro Cream Kiel Cosmetics sangat dicari masyarakat? A. Harganya yang terjangkau juga aman bagi kulit B. B. Bikin alis kamu kayak alis cincan Ayo A atau B? A. Jangan terjangkau Juga aman bagi kulit Betul Selamat datang dapat 2 juta rupiah Persembahan dari Kiel Cosmetics Kiel Cosmetics Kiel Cosmetics Kiel Pasti Beda Ah RK aku siap-siap dulu ya Oke Aku mau bikin kolak pisang buat buka puasa Wah enak tuh Bye Bye seep adang 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 enak aja panggil neneng panggil neneng tadi kemana aja panggil e-mail di sana kamu tau sendiri adek kamu itu gimana? Baru sadar Udah sakitnya baru sadar Udah tau kayak gitu baru sadar Balik lagi Balik lagi Enak aja gak bisa Kamu pikir maaf doang cukup gitu Aku tau itu emang gak cukup Coba balik deh posisinya Kamu yang kayak gitu Enak gak? Iya aku minta maaf disini Aku minta maaf banget Oke oke Bentara Sandi lagi ke belakang lagi Sekarang jelaskan Oke Kevin dari siapa? Siapa Kevin? Telepon telepon disini mana? Gue pake telepon gue aja Mana teleponnya Kevin? Sini Kevin Kevin Jadi Kevin tuh siapa? Oke Nah nih pake telepon gue aja Usahanya banyak Halo 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 Kevin Halo Kevin Halo Ya Siapa ya? Lu siapanya Lu siapanya Mutia? Mutia mana ya? Mutiara Mutiara Oh Mutiara Ini pacar gue ya? Ini siapa sih? Halo 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 Ini siapa ya? Gue pacar Mutia Gue pacar Mutia Gue pacar Mutia Ya lu yang siapa? Eh gue Kevin Lu siapa? Lu dapen gue Lu nanya gue Mutia itu pacar gue Ini siapa? Iya dia pacar aku Ini selama dua minggu kamu ilang Ya sebentar Kevin ya Ya sebentar Kevin Ya itu pacar aku Oke Udah mendingan kita putus aja deh Ya sebentar Sebentar yang ditutup dulu Kamu putus? Yaudah kalau mau putus yaudah Kenapa? 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 Kenapa lagi? Sandi kenapa nih? Sandi kenapa nih disini jelasin? Aku doang disini Oke sebentar Oke maaf Kevin Kamu pacarnya Mutiara gitu Coba ngomong nih Iya ini siapa ya man? Ini siapa ya? Nih ngomong sama Muti nya langsung Halo Halo Muti? Iya Muti? Vin, Vin Udah 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 apaan? Halo Muti? Udah Aku cuman Kita kan cuman bohongan Udah Udah beres kok Udah beres kok Udah Udah apa sih? Udah Udah beres apa? Alah Kita kan udah Udah Makasih Kita kan cuman bohongan doang Oh bohongan sih Maksudnya gimana sih Udah Iya emang 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 kita bohongan kan? Lu pokoknya Dikam sama gue Yaudah makasih ya Vin makasih ya Makasih loh Kukupatin Maksudnya apa bohongan nih? Iya jadi Emang sengaja Sengaja bang Biar Rian Aku boleh pas Dari Biar putus sama Rian Jadi Kevin ini adalah boneka Biar Rian cemburu Enggak mas Bukan boneka juga Ya Tapi kok kelihatannya Kevin suka beneran sama lo tadi Acara beneran bilangnya Ternyata Cewek ini play gak? Enggak Biar Biar Pertanyaanku Twitternya menurut pemirsa kira-kira apakah? Mutiara dan Sandi akan berlanjut apa tidak hubungannya Message jawabannya ke Twitter kita di At Rumah Uya underscore trans 7 Pakai hashtagnya Bukabar Uya trans 7 ke 17 Jadi tadi Kevin itu adalah pacar pura-pura lo Biar putus Marian gitu Karena aku ya udah gak ada rasa aja mas Saya penasaran coba Kayaknya enggak di menurut aku juga Saya telpon lagi nih Kenapa? Kenapa Sandi? Di sini saya cuma menurutkan Saya benar-benar Halo Kevin Kamu tuh pura-pura jadi pacarnya Mutiara doang apa gimana ya? Enggak maaf lah kok beneran mas Kok teriut? Kok jadi pura-pura sih mas? Kata Mutiara kamu cuma dibilang supaya biar Rian cemburu dan putus dari Rian gitu Mutiara Enggak mas Dia seri jalan sama saya kok mas Iya cuman jalan doang Sekarang gini Tapi pacaran apa masih deket doang? Kamu udah bohongin aku cuman Boongin apa sih? Emang ke dia tuh bukan Aku dengerin sendiri Jelasin Mutiara Enggak dia tuh cuman bohongan Bohongan? Serius? Halo? Vin? Mungkin kok kamu begitu sih? Kita kan udah beneran namut Maksudnya Gue tuh Sekarang gini Gue gak pernah tau dia siapa Ya ampun gue jadi batik Gue gak pernah tau itu siapa Telfon Cuman sekarang gue minta Lo buka cicinnya Dia udah nyakitin siapa Cicinnya lo kasih lo ambil lagi Sebenernya ngapain saya kasihin Sama orang yang bener-bener udah nyakitin saya juga Jadi lo mau kasih ke siapa? Saya udah nyanyi-nyanyi di Mel Oh? Yang selama dua tahun ini maksudnya Gue udah sakit-sakit sama adek lo Gue udah sakit-sakit sama adek lo Ya ampun Ya ampun Ya ampun Gue gak pernah malu ya? Tegak lo kaisin Sekarang lo udah bohongan gue juga? Gue udah bohongan juga atau gak? Eh? 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 Macu nanti deh Pergiçiancia lo Gini keluar Pergi Beri 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 Berkakak lo Beri 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 Sekarang menurut saya Mi, mereka berdua harus menjelaskan masalah Mi ya, adik-adik kakak ini Mi ya, rumah Uya itu kan kita tidak pernah membicarakan orang lain yang tidak ada di sini, kita tidak bisa pernah membicarakan aib orang tanpa orang yang ada di sini, kalau kita membicarakan orang lain, orang yang tidak ada di sini namanya kalau benar adalah Ghibah, kalau tidak benar jadi fitnah, kalau kita di sini orang bermasalah kita temuin di sini, klarifikasi tabayun untuk pencari solusi, orangnya semua ada di sini jadi tidak ada yang diomongin, nah sekarang menurut Mi mereka harus ngapain Mi? Kalau menurut saya, Neng Mutiara tadi itu loh kok, sama si Kevin katanya alasannya pacar bohongan, untuk memutuskan Rian, karena memang tidak suka, kalau tidak suka kenapa ada hubungan nak, terus apa, Neng tidak tahu pengorbanan kakaknya sampai seperti itu, aduh Neng, cuma karena, Allah Allah tahu dah, ayo Muti, mau ngomong apa, ayo Teh, mau ngapain Mi? Kakak sampai nyariin kayak begitu, sampai diusir Mau ditanggung salah, kata sebenarnya kecewa loh buat sama kamu Udah lah, kamu gak usah mikirin cowok-cowok itu Iya bener, Neng Gak usah bela-belain mereka, Mut, kalau gimana tuh kita tetap sedara, kita tetap keluarga, kamu tuh adegan kakak loh, adegan peteng loh, aku malah pilihan keteh Yang penting, disini kalian bayikan, semua punya gila, pernah punya salah, sekarang sekarang yang penting saling memaafkan Iya, coba, biar kalian ke ruangan dibantu, disana, kalian ngobrol disana ya, bayikan yang penting ya, ya, udah jangan ribut lagi sama cowok Ya, kamu nanti email, kita tukar nomor telepon mas saya, saya masih juga, ya, lo biar saya nasihatin Biar saya nasihatin Yeay, dapet cincinnya Beratis ya Oke, yaudah, kita langsung masuk saja ke kasus yang berikutnya, tadi ibaratnya jadi mereka tidak lanjut hubungannya Mi ya Jadi ada pemenang quiz twitternya 5 orang, maksudnya ada 5 orang lagi untuk quiz twitter berikutnya Untuk yang kedua kita akan panggilkan 2 orang wanita yang, eh, cedar, nah Nih, ada ini, ada 2 orang wanita yang akan kita hadirkan disini, yang satu adalah bunga matahari, satu lagi adalah bunga mawar hitam Kemudian Siapakah yang akan mendapatkan bunga ini, ya kan, mawar hitam dan juga mawar matahari Dan juga ada, thank you Thank you apa? Surat ucapan ya? Iya Oke, seperti apa? Selain ditetap di rumah, uya Uya Yang dorahin, ku bersembahkan kewadaan yang terima